Hari ini banyak banget yang nanyain tentang market ini kan udah naik selama beberapa hari berturut-turut nih ya sejak Joe Biden unggul dalam pemilu di Amerika dan kemudian terakhir dia juga semakin unggul dan udah pasti dia menang gitu Nah setelah itu juga kemarin ada sentimen vaksin ya dua kali berturut-turut dari Pfizer dan juga Moderna Nah IHS dia udah naik kencang sekitaran 7 persenan dari 4 November nih naik 7-8 persenan gitu Kedepan gimana? Kedepan sih kalau aku langsung aja ya aku singkat cerita aja to the point aja Kedepan ini masih akan naik gitu jadi masih akan bagus masih akan menguat terus Market masih akan menguat dalam beberapa hari ini dia akan stagnan dulu itu wajar Kalau misalkan ada koreksi-koreksi normal itu bahkan sampai ke 5.300 pun itu masih wajar Normal correction Kayaknya nggak bakalan sampai ke 5.300 juga ya Kalau aku lihat support monthly-nya itu di angka 5.300 Tapi kalau support daily-nya itu di angka 5.400 Saya akan share untuk screen Nah ini IHSG dia berpotensi untuk membentuk pola flag nih Saya perhatikan nih ya Jadi dia akan terkoreksi normal Normalnya yang dekat banget tuh di angka 5.430 Kalau nutup gap itu berarti di angka 5.387 Atau 5.400an bisa juga tuh 5.400 dan itu masih normal kalau terkoreksi ke situ Arahnya akhir tahun nanti Desember masih akan naik Targetnya berapa? Upsidenya berapa kalau sampai Desember nanti? Kira saya untuk Desember nanti IHSG bisa mencapai angka 5.700 sampai 6.000 Sampai di bulan Desember nanti Nah terus saham-saham apa aja sih yang bakalan melaju? Hari ini tadi saya masih di sektor property teman-teman Jadi kita sempat take profit property tuh Take knock berapa kali untuk M-Trade ya Swing trading take knock berapa kali untuk property Tapi untuk saya pribadi ini saya udah gak jual-jual Untuk saham propertynya ini saya udah ngehold aja Dan mulai hari ini tadi ada mulai banyak yang kita masukkan ke super trader Karena udah confirm breakout semuanya ya Nah kemarin masih ada potensi untuk retracement itu Kita masukkan ke swing Sekarang udah banyak yang confirm ke super trader Nah di SDA ini kita juga masukin ke super trader Artinya kita akan siap untuk ngehold dalam rentang waktu yang lebih lama Development ini juga kita masukkan dalam super trader Kemudian SMRA, Sumarekon ini juga kita akan masukkan dalam super trader Artinya kita gak lagi untuk yang dalam jangka pendek tiktok-tiktok gitu Kita udah siap ngehold Terus kemudian alam sutra hari ini Menu utama kami hari ini Tadi tuh alam sutra ASRI Nah ini breakout lagi Dan kita juga masukin ke dalam super trader Kalau gak salah hari ini ya alam sutra Beberapa saham kita profit taking Kayak GIAA GIAA tuh hari ini kita swing trading Profit taking ya Karena kita ngeliat bakalan ada koreksi dalam jangka pendek Untuk GIAA ini bakalan bisa turun 1-2 hari ini Dan kalau turun itu pun juga normal Saya lihat itu hanya normal correction aja GIAA kalau misalkan dia turun bisa sampai keberapa Turunnya 300-280 Itu normal correction Dan tadi kita ada profit taking untuk swing trading Sedangkan apakah GIAA ini akan kita masukkan ke super trader Kita lihat dulu nanti koreksinya seberapa dalam Dan nanti breakoutnya bagus gak Kalau breakoutnya bagus kita masukin jadi super trader Oke Selama 2 bulan ini teman-teman yang ngikutin live aku setiap hari Aku ada bicara tentang saham properti konstruksi Properti konstruksi kayak gitu terus ya Dan buat teman-teman yang udah menabur selama beberapa bulan terakhir ini Teman-teman boleh leave comment Leave comment nanti di postingan IGTV Ataupun di Youtube ini ya Better di IGTV aja nanti ya Leave comment ya udah cuan berapa biar aku tahu juga Supaya aku juga senang dan semakin semangat untuk sharing Aku mau sharing untuk beberapa saham konstruksi Hari ini PT PP breakout ini kita ada beli juga untuk PT PP Saya lupa di M-Trade ini masuk swing atau super Tapi kalau saya sendiri ini udah gak jual-jual untuk PT PP-nya Kemudian untuk WSKT WSKT kita sempat tech talk juga Artinya sempat nge swing trading gitu Kita sempat jualan untuk WSKT Tadi kita ada buyback lagi dan masukin ke super trader Kita gak akan jual cepat lagi gitu Terus kemudian hari ini tadi si Wijaya Karya WIKA hari ini juga ngamuk nih breakout juga nih Jadi kita tadi beli juga Saya lupa tadi WIKA di super atau di swing ya Pokoknya kita ada ambil juga untuk WIKA ini Dan Adi Karya hari ini yang breakoutnya paling kenceng ya Nah ini juga bagus Jadi teman-teman kalau punya saham properti konstruksi Kalau ngehold dalam rentah waktu beberapa bring pun juga bisa Tapi kalau buat swing trading teman-teman Masuk besok itu agak telat gitu Jadi ya tunggu koreksi dulu Tunggu retracement dulu It's very good ya teman-teman ya Untuk 2-3 bulan ke depan Super-super good banget Nah sekarang Abis properti Abis konstruksi Apalagi nih Tungguin Aku ngomong properti belum selesai Nah properti tuh masih ada yang residential Buat teman-teman yang telat Masuk kayak masuk asri gitu Kalau masih mau ngehold rentang waktunya 3 bulanan Itu sebenarnya belum telat Kalau nge-swing itu udah agak telat Nah SSIA SSIA ini very good juga Untuk properti ini tinggal ngehold aja Kalau teman-teman baru mau beli Itu tunggu diskon sekitaran 520 Terus kemudian BEST SSIA tuh banyak banget yang suka ya Big fan banyak banget yang suka Karena ada proyek ini di Subang Dan juga pelabuhan Patimban Dan secara teknikal juga cakep banget Untuk BEST sendiri ini dia masih consolidating Dalam bentuk Symmetrical triangle Cuman aku ngeliatnya dia juga bakalan lari nih ya Di bulan November Di akhir November nanti Untuk Kija Kija sendiri juga menarik ya Sangat menarik perhatian Meskipun dia sekarang lagi sideways Turun gini Tapi dia masih bertahan di atas MA100nya Dan dia juga masih convergen Harga dan volume juga masih convergen Youtube saya Cara masuknya ketik aja di browser anda Ellenmay.tv Ellenmay.tv Nah disitu nanti teman-teman bisa ngeliat live saya di Youtube Saya lagi share screen Saya lagi sharing chart disini Untuk Trin Saham baru Wah ini nge-lag internetnya Saham baru sebenarnya dia lagi membentuk pola flag Untuk Trin ini Flag atau P6 gitu ya Cuman hari ini dia fluktuasinya terlalu tajem turun ya Dan volume transaksinya juga gede banget turunnya gitu Jadi besok kita akan melihat Sikon Besok kemungkinan besar untuk Trin ini kita akan cut loss gitu Jadi untuk properti saya masih fokus di 5 big caps properti ya BSDE, CTRA, SMRA, kemudian P1 Nah sebenarnya yang kelima ini bukan big capsnya sih ASRI dan juga APLN ini bukan big capsnya Tapi ASRI ini valuasi sangat murah sekali Jadi banyak big fan yang ngelirik juga Oke aku akan move ke sektor yang berikutnya Yang nanti akan dibahas di SOTV besok hari Sabtu Nah sebenarnya online diskonfagansa hari Sabtu Nanti saya akan bahas tentang saham-saham super trader dan juga khususnya untuk sektor yang saya jarang bahas selama ini yaitu sektor komoditas, sektor coal dan juga oil, minyak, gas dan juga CTO Bicara tentang komoditas, coal itu memang secara fundamental juga gak terlalu menarik ya Lebih menarik kalau sektor komoditas itu memang lebih menarik dari metos, INCO, TINS dan ANTAM karena ada story electric vehicle dan investor asing capital inflow masuk ke Indonesia Itu juga banyak banget yang mau tanah modal di Indonesia bangun pabrik untuk bahan baterai buat electric vehicle Yang diuntungkan adalah perusahaannya pastinya nomor satu INCO, kemudian ANTAM, TIMAH dan juga HARUM itu dia juga ada nickelnya juga gitu Nah teman-teman semuanya kalau TIMAH sendiri sih kalau gak salah lebih ke, pokoknya bukan nickel tapi ada satu bahan, aku lupa namanya apa, bahan buat electric vehicle itu diproduksi oleh TIMAH gitu ya PT TIMAH gitu Oke aku akan lanjut ya untuk sektor komoditas, besok untuk komoditas pertambangan itu masih bisa lanjut, PT BA besok masih bisa naik ya Cuman PT BA ini ngegasnya gak akan sekenceng saham-saham properti, gak akan sekenceng properti, jadi untuk PT BA ini kita akan swing trade aja PT BA besok bisa naik sekitaran sampai 2200, upside-nya dalam satu hari besok sekitaran ya ke 2200 Kalau upside-nya dalam satu bulan kemungkinan sampai ke 2500 ya untuk PT BA dan ini bukan favorit aku gitu Jadi kalau teman-teman nanya di portfolio aku, ada gak saham-saham cool? Ada sih, cuman dikit aja gitu Lebih banyak aku di satu blue chip, dua properti konstruksi, retail, terus aku hold untuk jangka, ada jangka panjang, ada jangka menengah-menengah tuh 6 bulanan, kalau jangka panjang 3-5 tahun gitu Oke aku akan cek untuk saham batubara yang lainnya yaitu ITMG ITMG ini besok juga masih bisa naik nih, hari ini kan naik kenceng banget 7% ya Nah ITMG besok perkiraan aku itu bisa naik sampai sekitaran upside-nya besok 10.000 Sedangkan kalau dalam di bulan November ini, November kan udah tinggal 2 pekan ya November itu upside-nya ITMG bisa sampai 11.275 Oke, terus kemudian aku akan cek lagi untuk big caps dari sektor pertambangan batubara Yaitu Adaro, Adaro ini menarik banget ya sebenarnya untuk harga dan volume sangat convergent Tapi dia side-base-nya luama banget gitu, dan Adaro ini sebenarnya kalau aku lihat secara TA, technical analysis dibandingin ITMG sama PTBA Aku lebih suka Adaro, kenapa? Karena secara technical itu dia kelihatan lebih convergent harga dan volume-nya Dan secara fundamental dia tuh lebih efisien ya, untuk pengelolaan cost-nya tuh lebih efisien Kemarin waktu harga batubara belum naik aja dia masih bisa untung gitu Nah kalau Adaro besok upside-nya mungkin nggak banyak sekitaran 1.250 sampai 1.300-an Untuk dalam rentang waktu sampai Desember ya, Adaro ini upside sekitar 1.650 untuk Adaro ya Jadi 1.650 dari posisi sekarang bisa berarti sekitaran 40% ya, itu yang itu Desember-Januari lah ya Ini lumayan optimis gitu Terus kemudian Indie, yang menarik adalah kalau Indie ini dia kalori rendah Jadi untuk ekspor ke China itu bisa lumayan banyak jika nanti restriksi import batubara Dari restriksi import batubara China ya, dari negara lain itu agak dilonggarin Indie dia bisa kena imbas positifnya gitu Nah M-Cred ini udah punya Indie, beli beberapa hari yang lalu Dengan pertimbangan dia ketahan terus di MA100-nya gitu dan mulai aktif Meskipun dia masih di masa side-base Short term upside untuk Indie di 1.120 Dan short term itu 1.120 itu bisa besok ya untuk upside besok Sedangkan kalau untuk upside di bulan Desember ini Indie aku perkirakan bisa sampai ke 1.800 1.800 Sabar kali ini ada yang mau di ini doit Sabar-sabar, habis ini doit Nah sampai 1.830 Terus kemudian doit ya Ini nanti FA-nya aku akan bahas besok hari Sabtu Doit ini baru mau jalan Beda sama Indie, dia udah jalan doit Dan Indie tuh gerakannya sangat medit sekali Jadi kalau teman-teman ketinggalan di Indie Bisa masuk di doit Cuma kalau Anda nanya Ini rally-nya bakalan bagus mana sih sama property Bakalan tetap bagus property Tapi property kan memang udah jalan duluan ya gitu Jadi ya ini aku buat trading aja Kalau ini aku bukan buat investing Jadi teman-teman yang ketinggalan di Indie Bisa masuk di doit Upsidenya masih lumayan Untuk beberapa hari ini Dia bisa sampai ke 300 Itu sekitaran 15% dari angka sekarang Dan untuk November November ini, akhir November ini Upsiden doit itu bisa sampai ke level Sorry, sorry, sorry Bukan November Aku tadi ngomong Desember, Januari ya Aku berarti samain aja Desember, Januari ya Desember, Januari tuh sekitar Sampai ke 400 Bisa sekitar 50% Supaya teman-teman gak terlalu euforia nih Nanti terlalu cepat Rentang waktu yang aku bilang Jadi tau euforia Nah itu sih kira-kira teman-teman Kalau untuk yang pertambangan batubara Teman-teman aku mau bagiin juga Untuk seminar online diskon Faganza Ini nanti akan berakhir di bulan Desember Nanti tahun depan kita ganti program Kita ganti nama Karena diskonnya udah hampir habis gitu SODV kan artinya diskon Faganza ya Nah jadi yang di Youtube ini ya teman-teman bisa lihat Di website aku ellendesmey.com Ini ada 3 program Program yang pertama adalah Invest Start Ini buat teman-teman yang mau buka retening saham pertama Masuk aja ke ellendesmey.com Ellendesmey.com Itu ada program Invest Start Itu buat yang mau buka rekening pertama Nah di tengahnya ada seminar online diskon Faganza Teman-teman bisa klik di situ Daftar buat hari Sabtu nanti Untuk kebangkitan saham Super Trader Dan juga aku akan ngebahas tentang saham-saham Migas lebih dalam lagi Metco itu sangat menarik banget buat saya Super menarik banget ya Oke aku akan lanjutkan untuk saham yang lain Rals ayo komen semuanya Siapa yang beli Rals Rals ini aku ngehold Aku nggak jual-jual dia Sekarang ini udah naik lumayan Lumayan lah ya Ini pas di resistant Resistant pivot Ya di area 700an Nguji resistant banget M-Track kemarin sempat ada swing trading Untuk Rals ini Tapi saya pribadi ngehold Ngehold Rals Ada di info juga untuk portfolio investing ya Jadi saya ngehold Rals ini Untuk portfolio investing sebenarnya Investing sekitaran Satu tahunan lah ya Untuk Rals Nah hari ini dia breakout Dari resistant 655 Tapi masih ada ngehuji satu resistant lagi Di level 705 705 705 705 Gitu Jadi perkiraan aku sih Dalam beberapa hari ini Dia bakalan breakout Jadi yang punya Rals Buat yang nggak menengah Ya hold aja Sekitar 6 bulan itu hold aja Nggak apa-apa Jadi kalau teman-teman belum punya Boleh beli besok ketika breakout Oke Yang telat masuk di Indy Bisa masuk di Doit ya Masih boleh beli sekarang nggak? Boleh Kalau view-nya untuk hold beberapa bulan Itu masih boleh Belum jalan dia Baru manasin mesin Baru mau jalan Baru mau tancap gas Berita Terima kasih.